Dikutip dari Kompas.com beberapa waktu lalu majalah Global Finance Magazine, majalah bulanan berbasis di New York merilis daftar terbaru tentang negara-negara terkaya di dunia. Dari daftar tersebut, negara-negara kecil justru mendominasi daftar teratas negara-negara terkaya. Banyak negara kaya di dunia muncul dari negara terkecil seperti Luxembourg, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Lewat produk domestik bruto, PDB, sebuah negara dapat menentukan seberapa kaya atau miskin populasi suatu negara terhadap negara lain. Majalah bulanan Global Finance yang telah terbit sejak 1987 secara berkala menghimpun data-data finansial, termasuk daftar negara terkaya di dunia. Berdasarkan data dari Global Finance tanggal 30 November 2021, berikut daftar 10 negara paling tajir di dunia. Peringkat ke-10 Brunei Darussalam Brunei Darussalam merupakan negara terkaya ke-10 di dunia dengan PDB 65.675 USD atau sekitar 941 juta rupiah. Naik turunnya perekonomian di Brunei sangat dipengaruhi oleh harga minyak. Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang kekayaannya berasal dari cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Kekayaan Sultan Brunei tersebut diperkirakan 50 kali lipat kekayaan Ratu Elizabeth dari Inggris. Nomor 9. Macau Macau adalah negara terkaya ke-9 di dunia dengan PDB 67.475 USD atau sekitar 967 juta rupiah. Banyak orang memprediksi bahwa negara yang dijuluki dengan Las Vegas Asia tersebut sedang dalam perjalanan menjadi negara terkaya di dunia. Sebaliknya, saat COVID-19 melanda, perjalanan Macau sempat terhenti dan keluar dari peringkat 10 besar IMF. Dengan populasi lebih dari 600 ribu orang dan terdapat lebih dari 40 kasino tersebar di wilayah sekitar 30 km persegi, menjadikannya sebagai mesin penghasil uang di semenanjung sempit di selatan Hong Kong. Nomor 8. Amerika Serikat Amerika Serikat menduduki posisi ke-8 negara terkaya di dunia dengan PDB 69.375 USD atau sekitar 994 juta rupiah. Amerika Serikat merupakan salah satu negara terkaya di dunia yang memiliki luas wilayah yang besar, karena mayoritas negara kaya memiliki luas wilayah yang kecil. Jika Anda orang Amerika dan penghasilan Anda hanya sebagian kecil dari rata-rata PDB per kapita, wajar untuk berargumen bahwa orang lain mungkin sedang menyantap makan siang Anda. Nomor 7. Norwegia Negara terkaya di dunia ke-7 diduduki Norwegia dengan PDB 69.859 USD atau sekitar 1 miliar rupiah lebih. Sebagai produsen minyak bumi utama Eropa Barat, negara ini telah diuntungkan selama beberapa dekade dari kenaikan harga minyak. Tidak seperti banyak negara kaya lainnya, angka PDB per kapita yang tinggi benar-benar mencerminkan kesejahteraan finansial masyarakat karena Norwegia memiliki kesenjangan atau ketimpangan pendapatan terendah di dunia. Peringkat ke-6. Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab, UEA, adalah negara ke-6 terkaya di dunia dengan PDB 74.245 USD atau sekitar 1,06 miliar rupiah. Dulu warga Uni Emirat Arab berkerja dalam bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan mutiara, namun semua itu berubah ketika ditemukan kandungan minyak pada 1950-an. Saat ini, penduduknya yang sangat kosmopolitan menikmati kekayaan yang cukup besar. Dan pekerja datang dari seluruh dunia terpikat oleh gaji bebas pajak dan sinar matahari sepanjang tahun, sampai-sampai hanya sekitar 20% penduduknya yang tinggal di UEA. Posisi ke-5. Suis Suis menempati peringkat ke-5 negara terkaya di dunia dengan PDB 78.112 USD atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Namun hari ini, negara berpenduduk sekitar 8,6 juta ini berhutang banyak kekayaannya kepada perbankan, layanan asuransi, pariwisata, serta ekspor seperti produk farmasi, permata dan logam mulia, instrumen dan mesin presisi mulai dari jam tangan, hingga peralatan medis dan komputer. Menurut laporan kekayaan global terbaru oleh kredit Suise, 14,9 persen populasi orang dewasa Swiss memiliki aset senilai lebih dari 1 juta dolar AS. Nomor 4. Qatar Negara terkaya ke-4 di dunia ditempati Qatar dengan PDB 100.037 USD atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Dengan memiliki cadangan minyak, gas dan petrokimia yang besar, serta populasinya hanya 2,8 juta orang, Qatar dapat berada di puncak daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun berturut-turut. Namun warga asli Qatar yang tinggal di negara tersebut hanya berjumlah 12 persen. Nomor 3. Singapura Singapura merupakan negara ketiga terkaya di dunia dengan PDB per kapita sebesar 107.677 USD atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Negara ini adalah surga fiskal yang makmur di mana keuntungan modal dan dividen bebas pajak. Saat ini, Singapura adalah pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat, walaupun negara tersebut hampir tidak memiliki sumber daya alam yang dimiliki. Posisi kedua Irlandia Negara terkaya kedua di dunia ditempati Irlandia dengan PDB per kapita sebesar 111.360 USD atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Menurut International Monetary Fund, IMF, Irlandia mempunyai pertumbuhan PDB yang mencengangkan pada 2021 dengan kenaikan dua kali lipat dari pertumbuhannya pada 2020. Sebagai negara yang memiliki 5 juta penduduk, Irlandia adalah salah satu negara dengan surga pajak perusahaan terbesar di dunia. Peringkat 1. Luxembourg Juaranya negara terkaya di dunia 2021 diduduki oleh Luxembourg. PDB per kapita Luxembourg pada 2021 adalah 126.569 USD atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Terletak di jantung Eropa, negara berpenduduk sekitar 630 ribu ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan, baik kepada turis maupun warganya. Ekonomi Luxembourg bergantung pada sektor perbankan, baja, dan industri. Luxembourg memiliki industri yang terdiversifikasi, berbeda dengan Qatar yang bergantung pada minyak bumi. Luxembourg menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk memberikan perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik kepada rakyatnya, yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di zona Eropa. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, BPS, Produk Domestik Bruto, PDB, adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara pada periode tertentu. Inilah peringkat Indonesia pada negara terkaya di dunia. Mengacu pada data Bank Dunia, Indonesia berada di urutan ke-97 dengan nilai PDB per kapita sebesar 12.068,24 dolar Amerika Serikat pada 2020, turun 1,975 persen dari 2019 senilai 12.311,5 dolar Amerika Serikat per kapita. Itulah 10 negara terkaya di dunia 2021. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!